Pak, bisa langsung saja Pak. Selamat datang, wabarakatuh. Salam. Selamat bergabung, Pak Henry, ya, disini saya. Alhamdulillah pada hari ini, kita masuk ke materi untuk, masih ke materi yang ketiga, yaitu mengenai fleksibilitas, fleksibilitas penggunaan web di dalam pembelajaran. Pada hari ini, kita akan coba membahas mengenai sedang mana penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan virtual. Kita mulai saja, selamat bergabung pada bapak-bapak, ibu, teman-teman saya semua, ya, guru-guru saya semua. Semoga dalam materi ini kita sharing, Pak, ya, karena saya yakin untuk materi ini sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak yang pakai, makanya dalam sisi ini kita sharing saja, kita ada temuan-temuan, kita sharing, kita coba kolaborasi dengan teman-teman. Karena materi yang saya menggunakan pada hari ini adalah materi yang mungkin bapak-ibu sudah dipakai di sekolah. Oke, sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk perkenalan dulu, karena mungkin ada banyak teman-teman saya yang bisa baru ketemu hari ini, dan jika teman-teman yang sudah lama ketemu sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai peningkatan fleksibilitas pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi bagu asiswa. Materi ini saya sampaikan pada acara workshop media virtual dan pembelajaran daring. Jadi, materi ini, Pak, di akhir materi kita langsung ke pembahasan tugas, dan jawaban, supaya nanti itu tidak ada lagi PR-PR yang bisa dikerjakan untuk lain waktu. Perkenalkan nama saya Eka Mulyana, kebetulan saya di alamatnya di Marang Jaya. Alamat email yang dipakai, yang pertama adalah yang menggunakan Yahoo, yang kedua yang menggunakan Gmail. Selanjutnya, untuk pendidikan, saya SD SMP-nya di Marang Jaya. Untuk SMA-nya, saya di SMA Kepiata Sikmalaya, mungkin ada yang satu alamater dengan saya. Untuk akademinya, saya mengambil, pertama saya di Rukis Kapura, mengambil jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, saya mengambil, setelah lagi di SMA Kepiata Sikmalaya, saya mengambil jurusannya Teknik Informatika. Selanjutnya, di UNJ, di Jakarta, saya mengambil jurusan Teknik Elektron. Dan di SMA Kepiata Sikmalaya, saya mengambil jurusannya SMA Kepiata Sikmalaya. Nah, itu untuk pendidikannya, untuk pengalaman kerjanya, saya salah satu tim perancang untuk perpustakaan digital, yang disebut dengan virtual library. Selanjutnya, tim perancang, komputerisasi traffic lights, yang menangkan sistem digital. Selanjutnya, sebagai tim IT department, atau di bagian di EDP, di perusahaan, saya juga sebagai staf pengajar di SMA Kepiata Sikmalaya. Selanjutnya, tim pengajar juga di SMA Kepiata Sikmalaya. Kebetulan, mata kuliah yang saya ambil, yang saya ampuh adalah mata kuliah software engineering. Sebagai tim pengajar di SMA Kepiata Sikmalaya, saya bergerak di mata pelajaran informatika. Dan juga, kita juga punya bisa lain, itu di hardware, yang pertama di DREX, itu adalah pergerak di bidang mentemen dan pengalaman perangkat keras, juga di AGM Solution. Ini adalah pergerak di bidang engineering. Selanjutnya, makanya adalah awali keberanian keberanian. Jadi, kita jangan berpikir yang berminat, maksudnya agak pula hal yang baik keberanian. Itu adalah untuk profil singkat mengenai saya. Selanjutnya, materi yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah mengambil classroom. Kenapa saya mengambil classroom sebagai media NMS, yang lebih mengambil sistem? Karena berdasar dari beberapa masyarakat dan estimulasi dari berbagai media. Pertama, classroom itu adalah salah satu platform pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kemen Biput saat belajar di rumah. Kita ke sana. Jadi, salah satu rekomendasikan untuk pembelajaran di rumah itu yang menggunakan classroom. Yang kedua ini ada beberapa testimoni, yang terakhirnya ada di Jakarta Timur. Ini ketika pandemi sudah mulai, mereka sudah mulai menggunakan classroom ini. Selanjutnya, jika ada beberapa informasi dari digital ID, ini mengenai rekomendasi Kemen Biput yang merekomendasikan bahwa salah satu lembaga yang dihimbau untuk pembelajaran di rumah itu adalah pembelajaran Google Indonesia. Nah, ini adalah catatan-catatan yang saya dapatkan mengenai classroom. Selanjutnya, kita masuk ke materi mengenai Google Classroom. Kenapa classroom yang kita pakai? Satu adalah memungkinkan kegiatan belajar mengajar terjadi lebih produktif. Maksud problemis ini, karena di sana sudah ada komunikasi dua arah, baik itu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa maupun guru dengan orang tua. Maksudnya, di dalam proses pembelajaran ini kita lebih singkat, lebih kolaboratif, dan lebih komunikasi. Juga target kita di dalam pembelajaran dari hari ini itu harus satu, mudah untuk anak, dua, dimengerti oleh guru, dan tiga adalah orang tua mampu. Mampu di sini adalah mampu untuk memilihkan fasilitas kuatannya. Nah, kenapa kita mengambil indikator yang ketiga, orang tua mampu? Ditakutkan kalau misalnya kita membuat OMS yang bagus secara, apa namanya, aplikatifnya bagus, dan sebagainya, kita hanya bisa, pertanyaan kedua, siswa mampu tidak menggunakannya? Siswa mengerti nggak menggunakannya? Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga, orang tua mampu nggak menyediakan kuatannya? Orang tua mampu nggak untuk membiayainya? Karena pembelajaran yang hari ini kita pakai, ini materi yang kita pakai itu adalah benar-benar kolaboratif, kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua. Di sana kita tidak bisa egois-egoisan. Sekolah egois pengen pakai ini, sedangkan juga tidak mampu. Jadi, salah satu yang kita ambil jaraknya saja, menggunakan Google Indonesia atau fasilitas posisi Google itu mungkin lebih bisa membantu. Kemarin materi pertama kita membahas mengenai Google Milit, misalnya. Nah, sekarang ada juga plastik itu menggunakan Google. Itu adalah dasar yang, dasar apa, mengenai pembelajaran yang menggunakan classroom. Di sini juga ada satu penyataan bahwa untuk masuk ke classroom itu gratis sih. Jadi, yang penting kita buat akun. Akunnya kan gratis, kita buat akun total itu gratis. Yang penting kita punya email dengan menggunakan Gmail, provider-nya kita sudah bisa menggunakan classroom ini. Jadi, tidak ada harus pendaftaran, dan sebagainya. Dan fasilitas juga bisa kita memanfaatkan sejauh maksimal. Selanjutnya, fitur-fitur yang dipakai untuk classroom ini, pertama adalah dapat disiapkan dengan mudah. Sebenarnya untuk pembuatan classroom ini tidak mencinta waktu banyak. Kita dengan menggunakan waktu 15 menit, sebelumnya kita tidak punya kelas. Itu mudah sekali, baik itu bisa digunakan mudah oleh anak, juga kita bisa mudah oleh gurunya. Pengajar dapat menyiapkan kelas. Kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi host-nya, dan kita juga bisa mengundang siswa. Nah, di sini juga ada fasilitas untuk asisten mengajar. Nah, di sini di dalam classroom ini juga diberikan fasilitas kita berhak untuk mengundang guru. Jadi, ada guru pertama, ada guru kedua, ada PSD, ada CNPJ. Nah, biasanya kalau yang dipakai oleh saya itu adalah guru yang kedua itu kita undang, wali kelas atau wakase turikulum, ya, terutama wali kelas. Kenapa disana ada? Karena diharapkan dengan adanya wali kelas ikut guru yang kedua itu, Pak. Jadi, setiap aktivitas yang dilakukan oleh kita, wali kelas tahu atau wakase tahu. Sehingga ketika ada pertanyaan dari siswa ke wali kelas, tahu aktivitas yang dilakukan oleh pengajar. Jadi, kita tidak hanya satu guru ajar. Juga untuk kurikulum, kita juga tahu, gak usah mencet apakah kita sekarang majar atau tidak. Ketika wali kelas masuk ke asisten majar, disana ke guru yang kedua, semua aktivitas yang kita lakukan, mereka akan mengundang ini. Jadi, gak usah ada laporan-laporan yang berupa teknis, ya, kecuali kalau misalnya betul laporannya harus berupa dokumen, baik itu yang di misalnya Sokobi maupun yang jelis, ya, Apopi. Nah, itu. Selanjutnya, halaman tugas kelas. Disana ada tugas kelas, jadi khusus untuk tugas. Ada satu tugas, satu halaman untuk informasi, ya, forum untuk diskusi, ada satu halaman untuk tugas kelas, ya, ada yang disini adalah apor materi, pertanyaannya yang sebagainya juga, ada satu kelas, ada satu halaman untuk penilaian. Sehingga, apa, jenis penilaian, apa yang sudah kita berikan ke siswa, responsi pesiswa terhadap tugas yang kita berikan, jadi kita dapat melihat secara nyata. Di sini juga pengajar dapat menyemat waktu dan kertas yang otomatis. Dengan menggunakan virtual ini, kita nggak usah menggunakan, baik paper, mulai itu materi maupun tugas, karena kita sudah menggunakan sistem Sokobi. Selanjutnya juga dapat membuat trust, jadi kita pasti memberikan tugas, berkomunikasi, dan berbuat pengolahan di dalam satu tempat. Jadi kita tidak usah guna-guna menggunakan aplikasi yang lain, atau fitur yang lain, itu semuanya disediakan oleh classroom. Selanjutnya, fitur yang disediakan oleh classroom itu sendiri, itu ada beberapa fitur, ya. Yang pertama adalah, di sini, ada fasilitas untuk komunikasi antara pengajar dengan murid, atau antara guru dengan murid, atau antara guru dengan orang tua. Nah, jadi, hal-hal yang seperti ini, itu mau dikomunikasikan dengan pihak orang tua, sehingga orang tua mengerti kenapa kita menggunakan aplikasi ini. Ya, sehingga nanti orang tua tidak paham, sehingga memberikan respon yang negatif terhadap media, atau fasilitas yang kita berikan di dalam proses pembelajaran. Di sini ada, pengajar juga dapat melihat, dengan semangat siapa yang sudah menggunakan tugas yang tadi, ya. Dengan secara real time, kita bisa melihat memasukkan nilai, kita bisa memberikan motivasi, ya, kepada siswa, supaya ada semangat untuk belajar dengan kondisi yang hari ini. juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah mengenai gratis itu, ya. Jadi lembaga-lembaga tersebut ini adalah non-profit, jadi apabila itu tidak diberikan iklan. Jadi dengan lembaga-lembaga lain, ya, konten-konten lain, ya, apabila di dalam prosesnya, kita harus membeli aplikasinya, misalnya, 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 ada aplikasi yang gratisannya. Tetapi karena lembaga tersebut adalah non-profit, otomatis, saat-saat pasti akan dibintar untuk membeli aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, sekarang perangkat-perangkat yang mendukung dalam classroom ini sangat mudah sekali, jadi kita tidak merekomendasikan perangkat secara HDR, ya, karena perangkat apapun yang dipakai, baik itu laptop, PC, maupun handphone, tidak, spek tidak begitu diperhatikan. ya, karena di sini sebenarnya yang mesti kita lebih penting adalah internetnya. Internetnya ada, fiturnya, atau browser, atau portal, ya, media yang mesti kita siapkan untuk membuka aplikasi. Di sini seperti apa? Contohnya ada backdrop, internet spoiler, dan sebagainya. Nah, untuk mendukung browser ini, untuk mendukung Google Classroom ini, kita menggunakan Google Chrome, sehingga ketika kita mau membuka, kita tidak usah ada instalasi. Adapun ketika kita menggunakan handphone, di sana ada instalasi, hanya sebatas untuk melakukan, untuk membuka portal saja, membuka, mengakses, membuka, apa, layanannya, supaya lebih maksimal. Nah, selanjutnya, keuntungan dengan menggunakan apa, Classroom ini, dilihat dari Learning Management System, satu adalah proses settingnya yang sangat nyaman. Yang sangat nyaman, yang dengan cepat. Jadi, kita bisa melihatkan fasilitas ini dengan cepat. Kedua, hemat waktu. Jadi, tidak begitu banyak waktu yang kita pakai untuk menyetting atau menggunakan Classroom ini. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama, kerjasama baik itu pihak guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun antara guru dengan orang tua. Terutama di dalam berkomunikasi proses pembelajaran. Yang keempat adalah penyimpanan datanya terpusat atau sentralisasi. Kalau kita menggunakan Classroom ini, data itu akan terpusat pada satu media yang disebutkan program trial. Jadi, ketika kita membuat satu kelas, kita sudah dibuat satu alokasi founder khusus untuk kelas yang kita kelola. Jadi, datanya tidak disimpan di internal. Di internal perangkat BKIU, tapi datanya terpusat di dalam crowd computing-nya, di dalam penyimpanan awan. Atau disebut dengan kita isinya adalah program drive. Nah, selanjutnya yang kita adalah berbagai sumber daya yang cepat berbagi di sini, kita ketika memberikan materi terhadap siswa, kita bisa berbagi materi yang berbeda seperti yang bisa menggunakan audio visual, bisa menggunakan teks, bisa menggunakan audio saja. Jadi, di dalam menyampaikan materi atau tugas-tugas dengan menggunakan Classroom. Nah, untuk pelaksanaannya, kita langsung saja, kita langsung ke praktek ya. Nah, untuk modul ini, nanti, oba-ibu bisa diambil atau digunduh di grup. Jadi, nanti bisa digunduh di grup untuk powerpoint-nya atau materi modulnya. untuk supaya kita lebih fleksibel, supaya kita lebih cepat, diskusinya kita langsung saja ke praktek. Nah, untuk mengawali pembelajarannya, untuk mengawali pembelajarannya, pertama, kita sediakan dulu, kita masuk dulu ke Chrome. Kita buat Chrome. Selanjutnya, bapak-ibu nanti silakan masuk dengan gunakan akun. Nah, untuk kesiswa, untuk kesiswa, bapak-ibu sayangkan untuk akunnya jangan digunakan nama-nama yang aneh. nama-namanya yang sesuai-siswa saja. Jangan menggunakan nama-nama istilah. Sehingga kita tidak terjadi kesulitan di dalam melakukan penilaian atau pengaksianan. Jadi, disarankan untuk akunnya gunakan akun-akun yang dimana ada nama siswa tersebut supaya kita lebih mudahkan untuk mengidentifikasi siapa yang berkumpulnya. Oke, nah, setelah itu Bapak-Ibu masuk ke new time-nya di sini tinggal tuliskan classroom. Tinggal tuliskan classroom. ini yang tadi. Kita tinggal tuliskan classroom. Nah, kebetulan kalau akun yang saya ini tidak dipakai untuk pelaksanaan yang lain. jadi kita sudah ada beberapa kelas. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah ada beberapa kelas yang sudah dan ingin keluar dari kelas tersebut atau mau menyimpan kelas tersebut, Bapak-Ibu tinggal di klik tanda tiga di sini. Misalnya, saya akan keluar dari kelasnya bimbingan counseling. Ya, Bapak-Ibu tinggal di klik di sini, batalkan daftaran. nanti disimpanakan otomatis berarti Bapak nanti keluar dari kelas tersebut. Cuma juga sama kita akan keluar dari kelas yang tadi. Nah, itu kalau Bapak-Ibu sebagai siswa. Nah, bagaimana kalau posisi Bapak-Ibu sebagai guru. Maka, kalau sebagai guru, di sini Bapak-Ibu untuk kelasnya, misalnya di sini saya sebagai Bapak-Ibu, di sini masuk ke archive. nanti akan di archivekan. Jadi, sebelum Bapak-Ibu kelasnya dibuang, itu akan di archivekan dulu. Bapak-Ibu bisa lihat di sini, di archive. Nah, di sini ada kelas yang di archivekan. Nah, kelas yang di archivekan ini adalah kelas-kelas yang kita keluarkan dulu dari classroom yang kita miliki. Jadi, di sini ada pilihan lagi apakah mau dikulihkan lagi, mau dimasukkan lagi atau kita mau keluar secara permanen. Nah, di sini. Itu adalah untuk kelasnya. Oke, kita kembali lagi ke kelasnya. Nah, setelah Bapak-Ibu masuk ke classroom, silakan Bapak-Ibu lihat di sini ada beberapa fasilitas. Yang pertama adalah fasilitas plus. Nah, fasilitas plus ini digunakan untuk memulai pembelajaran apakah Bapak-Ibu nanti sebagai guru atau sebagai siswa. Kalau Bapak-Ibu sebagai guru, maka Bapak-Ibu masuk ke dua kelas. Tapi, kalau Bapak-Ibu nanti sebagai siswa atau siswa ingin bergabung, kita masuk ke kelas. Selanjutnya, di sini juga ada fasilitas aplikasi Google. Nah, ini aplikasi Google ini kita sudah tersambung ke beberapa aplikasi yang tergabung ke dalam Google. Di sini ada Meet, yang kemarin Bapak-Ibu tulisah mereka, ada YouTube, ada Map, ada Drive. Ini untuk memorinya, ini untuk meeting-nya, ini untuk YouTube-nya. Nah, yang ketiga adalah ini, ini adalah akun yang kita pakai. jadi kalau Bapak-Ibu bisa menggunakan akun yang lain, Bapak-Ibu tinggal di keluar dari akun yang awal, masuk dengan akun yang baru. Itu adalah untuk membuat akun. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana cara membuat kelas. Caranya, Bapak-Ibu tinggal klik tanda plus, nanti di sana ada buat kelas. Nah, klik. Di sini ada per setujuan, Bapak-Ibu tinggal dibaca dulu, nanti di sini tinggal klik setuju, selanjutnya lanjutkan. Nah, ketika kelas kita masuk kelanjutkan, di sini ada beberapa yang mesti Bapak-Ibu isi. Yang pertama adalah nama kelas. Misalnya kita nama kelasnya tulis di sini dari workshop 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 gelombang 2 SMP bisa. Nah, nanti ini kalau Bapak-Ibu di sini bisa dituliskan nama kelasnya. Kalau saya misalnya kita tarik aja kelas 8 Mata pelajarannya misalnya IPA. Di sini bagian kelasnya misalnya tuliskan nama Eka Mulyana ini berarti sebagai gurunya supaya siapa tahu oh yang ada di kelas 8 itu adalah Eka Mulyana. Nah, mata pelajarannya ini kita tulis di IPA ruangan yang kita pakai ini misalnya adalah kelas 8 E. Nah, kita selanjutnya diisi semuanya baru kita klik one. Oke, kita tunggu sebentar sesuai dengan jaringannya. Kalau jaringannya cepat tingkat cepat. Nah, sekarang kita sudah memiliki kelas baru. Kelas baru namanya adalah kelas 8 E. Lupa mata yang mengampunya adalah Eka Mulyana. Nah, ini di sini ada kode kelas. Kode kelas ini diisi atau digunakan untuk sharing mengenai kode kelas yang akan digunakan oleh peserta didi. Kita tinggal diklik saja di sini. Nah, nanti kode urusnya Bapak-Ibu tinggal di-popikan langsung di-sharekan ke media yang lain. Misalnya untuk media ke agrum misalnya atau Instagram atau apa namanya ke apa media-media yang berisi mengenai peserta didi ya atau telegram dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu yang disembunyikan. Nah, ini mata pelajaran dan ruang yang kita buat. Mata pelajarannya apa? Ruangnya ruang selanjutnya di sini juga ada menu pilih tema. Nah, menu pilih tema ini digunakan untuk memilih tema untuk layout-nya. Bisa menggunakan media yang sudah disediakan oleh classroom-nya atau kita bisa membuat dengan media-media yang air. Di sini Bapak-Ibu pilihannya banyak ada jenisnya yang English, ada yang art, ada yang sport. Misalnya tergantung daripada tema maka pelajar kita pakai. Contoh, karena kita menggunakan IPA, kita ambil temanya yang ini. Setelah itu tinggal pilih tema. Maka otomatis temanya yang berupa. Nah, Bapak-Ibu kalau ingin menggunakan foto, kalau ingin menggunakan foto, nanti bisa menggunakan upload foto, nanti hasilnya seperti ini. Ini ada contohnya yang ada ya, di sini ada, oke, di sini ada, contohnya di sini ada yang tadi. Nah, seperti ini. Ini kan ada fotonya apa ya, ini ada fotonya jadi menggunakan tadi yang foto. Jadi, ada apa, ada tema, ada juga nanti caranya tinggal di upload foto, kita upload, cari di komputer Bapak-Ibu fotonya yang mana, foto yang digunakannya yang mana, kita tinggal di open, langsung kita di ambil di sini. Itu adalah cara untuk menampilkan foto. Selanjutnya, di sini ada fasilitas yang lain adalah, ini yang namanya untuk pengumuman, bisa Bapak-Ibu di sini tulis untuk pengumuman, selamat datang, dan sebagainya. Nanti akan bahas selanjutnya. sekarang yang kedua, setelah forum, itu adalah tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini, kita diberikan fasilitas untuk pertama, membuat tugas. di sini ada membuat tugas singkat, ada membuat tugas berupa quiz, ada berupa pertanyaan, ada berupa materi. Nah, biasanya Bapak-Ibu, kalau mau belajar itu, kita jangan dulu kasih tugas, ya. Biasanya digunakan dulu materi. Itu kalau mau, Bapak-Ibu, nanti buat quiz, untuk pastes misalnya, ya. Atau pastes untuk anak, nanti untuk materinya belakangan. Atau mau, Bapak, buat materi dulu, jadi tugasnya belakangan. Nanti itu tergantung dari Bapak-Ibu. Itu adalah untuk di tugas kelas. Selanjutnya, di sini ada Google Calendar. Nah, ini untuk menjadwalkan. Menjadwalkan untuk pembelajarannya. Bisa kita untuk kelas ini penjadwalannya kapan, nanti buat jadwalannya. Sehingga nanti ada notifikasi supaya kita diingatkan, oh, saya ajarnya di belakang sini, matel ini. Nah, itu untuk Google Calendar Calendar. Di sini juga ada Drive Class. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan Drive. Jadi, ketika kita membuat kelas, otomatis kita sudah diberikan, sudah diberikan fasilitas satu ruang data untuk kelas 8. Soal yang diberikan, materi yang diberikan, jawaban yang siswa disampaikan ke kita, itu semuanya ada di folder ini. selanjutnya, sehingga materi-materi, file-file itu tidak mengganggu memori-memori internal, baik di kita, maupun memori internal yang ada di siswa. Itu adalah petugas kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah anggota. Nah, anggota ini berisi mengenai siswa. Ya, bagaimana jumlah siswa yang ganggu, siapa saja nama siswanya, itu orang menggunakan anggota. bagaimana cara mengundang siswa, nanti kita akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, disini ada juga guru, nanti ada guru, ada siswa. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai. Nah, nilai ini digunakan untuk mengetahui tugas yang kita berikan ke siswa, siapa saja siswa yang sudah mengerjakan tugas, dan siapa saja siswa yang sudah kita pilih tugasnya. Sehingga disini kita bisa lihat dalam misalnya dalam satu sesi tugas itu ada siswa yang belum, ada siswa yang sudah. Ada siswa yang sudah di-telai, ada siswa yang belum di-telai. Kita bisa mengetahui, sehingga kita bisa mengevaluasi dari beberapa tugas misalnya kalau siswa ini belum menanyakan tugas ini. Maka kita bisa dikirim pemberitahuan ulang. Atau misalnya ada siswa yang tidak atau belum menuhi nilai yang kita inginkan, yang kita bisa menggunakan dan ideal. Nah, itu adalah fitur atau menu-menu yang ada di dalam classroom. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu dari mulai forum. Nah, forum ini di sini diberikan beberapa fasilitas tadi untuk pengumuman yang ini ya. Nah, juga di sini untuk diberikan fasilitas untuk menggunakan siswa. Nah, untuk menggunakan siswa, Bapak Ibu nanti tinggal diklik yang bisa saya katakan ini tinggal di copy. Jadi, nanti kita akan coba untuk coba. Nah, sekarang kita masukkan tugas kelas. Nah, di dalam tugas kelas nanti Bapak Ibu bisa membuat materi. Nah, misalnya kita akan coba buat materi. Materi dulu. Nah, klik materi di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan. Misalnya, adalah judul. Kita judulnya biasanya kasih tugas misalnya materi satu. Materi satu. Misalnya di sini tulis-tul pertemuannya apa yang kalau saya tulis-tul itu. Pertemuan satu. Materi satu. Tentang apa? Misalnya tentang tumbuhan. Selanjutnya, deskripsi. Nah, ini untuk deskripsi biasanya diisi dengan KI, KD kompetensi inti dan kompetensi dasarnya apa. Supaya siswa mengetahui oh, saya belajar tumbuhan karena berdasarkan hidupan dan kompetensi. Harus bisa ini, 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 ini. Nah, itu bisa di sana. Selanjutnya, di sini untuk kelas. Untuk kelasnya kita bisa apakah hanya dikirimkan hanya satu kelas atau beberapa kelas. Jadi, kalau Bapak Ibu memiliki lima kelas dengan mata pelajaran yang sama, maka Bapak Ibu tinggal di klik aja lima kelasannya. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat satu materi, maka semua kelas akan bisa dikirim. Jadi, tidak usah satu kelas satu kelas yang dibuat, tinggal di kelas mulai yang akan dikirim. Selanjutnya, di sini siswa. Nah, di sini. Di siswanya. Karena di sini kita belum ada siswanya, nanti di sini belum ada, nanti kalau kita sudah ada siswanya, di sini ada daftar siswa. Siswa siapa saja akan kita berikan. Oke, selanjutnya adalah topik. Topik ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk memberikan judul supaya kita bisa mengetahui. Misalnya kita copy paste dari sini untuk judulnya. Oke, nah selanjutnya kita sudah setting, baru kita mencari materinya. Misalnya untuk materinya kita tambahkan dari Youtube. Nah, karena materinya ada di Youtube. Bapak-Ibu tinggal klik YouTube. Nah, Bapak-Ibu tinggal ditulis di sini apa yang akan kita cari materinya. Misalnya materinya adalah mengenai video pembelajaran mengenai tumbuhan. mengenai tumbuhan. Bapak-Ibu tinggal diklik aja shoot-nya. Nah, nanti ya Bapak-Ibu tinggal dicari di sini materi mana yang kira-kira sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ini kebutuhan untuk kelas 8 materi yang diambilnya misalnya kita cari materi untuk kelas 8. Di sini nggak ada. berarti di sini di materi pembelajaran IPA atau tumbuhan untuk kelas kelas 8. Untuk kelas 8. Nanti bisa di sini. Nah, supaya nanti di sini ada ini untuk kelas 8. Video berat pada tumbuhan IPA kelas 8. Bapak-Ibu tinggal atau di sini ada video pembelajaran IPA kelas 8. Bapak-Ibu tinggal di klik aja di sini selanjutnya di sini tinggal ditambahkan. Nah, otomatis nanti Bapak-Ibu sekarang sudah memiliki satu materi audio-video dengan diambil dari YouTube dengan tema adalah tumbuhan. Nah, untuk lebih bagusnya Bapak-Ibu buat YouTube-nya sendiri. kemarin materi pertama sudah belajar bagaimana cara membuat YouTube dengan menggunakan OBS bisa membuat Bapak bisa membuat casting sendiri terus Bapak nge-share dengan menggunakan OBS Bapak-Ibu nanti di-share ke YouTube nanti Bapak-Ibu bisa juga ke sini. Jadi, nanti Bapak-Ibu materi yang disampaikan itu adalah bukan orang lain tapi kita sendiri. Kita sendiri. Jadi, sehingga apa serta didik bisa mengetahui Oh, iya contohnya saya kemarin buat di YouTube misalnya ini jadi nah, di sini jadi Bapak-Ibu nanti bisa langsung buka YouTube-nya artisnya artisnya sendiri misalnya ini ini berarti kita menggunakan ini artisnya sendiri kita stop klik ini kita tambahkan nah, jadi kita menggunakan artis sendiri kita coba dibuka kalau ini menggunakan artis orang lain materinya ya ini saya menggunakan materi ini selanjutnya nah, ini kita lihat nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan materi yang kita buat sendiri ini kemarin saya buat sebuah materi dengan OBS ya nah, ini ada samping dengan digunakan OBS yang Bapak-Ibu kemarin materinya oleh happy jadi kita bisa menggunakan artis sendiri di dalam pelajaran ini oke nah, ini adalah untuk pembelajarannya nah, sekarang selain kita menggunakan materi untuk berupa video supaya Bapak juga bisa membuat disini tambahkan materi dari file yang sudah kita buat misalnya kemarin kita sudah buat file nah, kita pilihnya ke ke sini kita tambahkan pilih file nanti pilih upload nah, disini Bapak-Ibu tinggal di-browse cari file yang kemarin kita buat nah, misalnya kita sudah membuat materi mengenai tubuhan Bapak-Ibu tinggal open nanti tunggu sebentar untuk loading nah, disini berarti kita sudah memiliki tiga materi materi pertama adalah audio video dan materi kedua adalah berupa text nah, setelah itu nanti Bapak-Ibu silahkan tinggal dicari ini mau diberikan ke kelas mana saja betulan kalau saya misalnya ingin diberikan ke satu kelas saja berarti ini dimatikan kalau Bapak-Ibu memiliki banyak kelas dengan materi yang sama Bapak-Ibu tinggal diaktifkan saja ini kelas yang akan kira-kira kita kirim untuk materi tersebut nah, setelah sudah masuk ke sini Bapak-Ibu tinggal diklik dua siswa kalau disini kliknya semua siswa berarti semua siswa yang tergabung ke kelas itu akan dikirimkan materi pembelajarannya ya nah, disini selanjutnya Bapak-Ibu buat topik topik digunakan adalah kita samakan saja dengan judul kita copy pasti disini nah, setelah selesai kita buat settingan ini baru kita lakukan posting ya kita posting otomatis nanti ini akan di-share ke siswa kita itu adalah proses pembuatan apa media untuk materi nah, selanjutnya kita akan nanti tampilan di siswa seperti ini ini tampilan untuk videonya nah, itu tampilan videonya selanjutnya yang ini nanti untuk tampilan teksnya nah, ini untuk tampilan teksnya seperti ini nanti Bapak-Ibu bisa menyelamatkan ke siswa apakah hanya membaca saja atau Bapak-Ibu misalnya bisa mesirahkan untuk disimpan di siswa nah, kalau untuk fasilitas simpan kita bisa menggunakan print nah, disini ada dua pilihan apakah nanti kita mau dicetak ke hat ke kertas kita tentukan jenis printernya atau kita mau disimpan berupa shop copy dengan bentuk halnya adalah PDF nanti kita bisa simpan disini dokumennya apa nanti kita bisa di share atau juga nanti disini Bapak-Ibu bisa di download materi yang sudah dibuat jadi ada materi dengan menggunakan teks atau juga materi dengan menggunakan video selanjutnya kita masuk lagi bagaimana kalau kita mau buat kalau kita misalnya ingin mengarsifkah maksudnya gini kita membuat minum materi tapi nanti dikirimkannya nanti nah Bapak-Ibu bisa disini di edit nah disini Bapak-Ibu nanti bisa disini bisa di edit di dalam apa namanya proses pengirimannya nanti Bapak-Ibu bisa disini di edit disini proses pengirimannya nanti ada posting ada ada posting ada jadwal ada draft nah kita coba misalnya kita buat materi yang kedua misalnya pertemuan kedua materi pertama pertemuan kedua materi kedua nah Bapak-Ibu nanti disini lihat di postingnya nah disini ada jadwalkan ada simpan draft kalau di posting berarti Bapak-Ibu langsung dikirim hari itu juga kalau dijadwalkan nanti berarti Bapak-Ibu bisa menjadwalkan kapan materi ini akan dikirim ya kalau sudah ada jadwal pelajarannya ini waktunya tanggalnya ini adalah waktunya ada juga Bapak-Ibu misalnya kita belum tahu pengirimannya tanggal berapa kita belum tahu penjadwalannya tapi saya ingin mulai membuat materi-materi ini nah Bapak-Ibu mungkin akan simpan draft nah ini jadi nanti Bapak-Ibu posisinya adalah di draft jadi di draft jadi draft ini kapan kita mau di posting nah kita tinggal di hapus nanti tinggal di posting nah ini jadi kalau di draft ini kalau kita misalnya mau dikirimkan nanti posisinya Bapak-Ibu bisa lihat kalau yang seperti ini yang sudah hijau atau biru ini berarti materi sudah dikirim materi sudah dikirim ke siswa tapi kalau yang masih warna abu ini materi belum dikirim tapi sudah kita buat bagaimana cara pengirimannya Bapak-Ibu tinggal di klik edit nanti disini tinggal diganti dengan posting nah oke sebelumnya kita ditulis dulu pertemuan kedua materi dua misalnya disini jadi buat topik nah nanti tinggal di posting nah jadi nanti Bapak-Ibu sudah memiliki nah beda ya kalau ini kalau ini berarti sudah dikosti kalau tadi ya grab itu warnanya masih abu belum dikosti atau belum dikirim nah ini untuk materi selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita waktu membuat tugas disini ada beberapa fasilitas ada tugas ya ini biasanya untuk pekerjaan yang singkat ada tugas kuis disini pilihannya lebih banyak bisa multiple choice bisa centang bisa jawaban paragraf jawaban singkat dan sebagainya nah kita coba aja satu mengenai tugas kuis kita ambil tugas kuis disini judulannya misalnya Bapak-Ibu tugas satu materi satu tugas satu pertemuan satu materi satu nah jadi tugas pertama dalam pertemuan pertama dengan materi yang pertama nah petunjuk personalnya ini tugasnya apa biasanya kalau disini untuk tugasnya sesuai dengan tujuannya sesuai dengan KIKD-nya jadi ini tugasnya itu apa kompetensi dasarnya apa tujuan untuk apa memberikan tugas ini biasanya disini ada di R4P-nya ada tujuannya untuk misalnya siswa dapat mengetahui ini siswa dapat mengajakkan ini nah disini juga ada kelas yang akan diberikan kalau misalnya Bapak-Ibu mengirimkan sesuai keseluruhan maka bisa disini kelas merasa yang Bapak-Ibu berikan atau juga disini untuk jumlah siswanya bisa Bapak-Ibu berikan nah ini poin ini adalah untuk poin keseluruhan matari keseluruhan tugas misalnya Bapak-Ibu memberikan nilai 100 jadi kalau siswa mengerjakan nilai ini maka nilainya adalah 100 di bawahnya di bawahnya ada tegak tegak ini adalah untuk batas waktu kalau yang ini berarti batas waktu tanggal nah jadi caranya tinggal di klik disini ada batas tanggal dan waktu disini waktunya bisa dirubah misalnya besok waktunya misalnya jam 08 00 selanjutnya tinggal buat topiknya disini buat topik topikan aja ini itu adalah tugas satu perkembangan satu materi nah setelah itu silahkan Bapak-Ibu buat tugasnya tugasnya bisa dari ditambahkan misalnya Bapak-Ibu sudah buat di Microsoft Word jadi bentuknya pakai Microsoft Word misalnya tugasnya Bapak-Ibu tinggal di tambahkan disini ambil file-nya atau Bapak-Ibu mau di Google Form nah Bapak-Ibu kalau di form berarti tinggal di klik Google Formulier ya Google Formulier nah disini berarti kita masukkan Google Form nah untuk Google Form Bu ini banyak sekali variasi ya variasi modifikasi itu biasanya sangat banyak sekali mau dijadikan option mau gini soal seperti apa mau ada timeline-nya mau ada indikator waktu itu inovasinya banyak sekali di classroom ini jadi apa materi-materinya banyak sekali Google mencari untuk apa namanya classroom untuk formulir nah bisa kita untuk kita buat aja satu soal ini untuk materinya kita tulisan aja yang tadi 31 pertemuan 1 materi 1 nah deskripsinya disini misalnya keterangan soalnya misalnya pilih atau kerjakan kerjakan atau pilih jawaban yang paling tepat kerjakan soal atau kerjakan soal atau pilih jawaban yang paling tepat sesuai jenis soal karena misalnya kita soalnya tidak hanya multiple choice aja kalau ada multiple choice saya pertanyaan jawaban sifat nah misalnya kita tulis ini pertanyaannya pertanyaan pertama misalnya sebutkan dari misalnya kita dari awal dulu aja dari materi capu mengenai mengenai tumbuhan sebutkan tumbuhan yang memiliki warna buah kunin jadi nanti bapak ibu ikuti dulu seluruh di pagi di materinya sebutkan disini pilihannya misalnya disini bapak ibu mau jadi jawaban singkat berarti kalau jawaban singkat nanti teksnya disini jawaban singkat nah ini jawaban singkat disini bapak ibu untuk kunci jawabannya nanti bisa ditulis seperti apa kunci jawabannya nah disini untuk painnya misalnya 10 oke selesai nah tambahkan masukkan jawaban misalnya jawaban disini adalah apa namanya mangga ya misalnya disini buah mangga simpan jadi jawabannya adalah buah mangga oke disini painnya 10 selesai berarti nanti bapak ibu masuk pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua misalnya bapak ibu ingin memasukkan jenis soalnya yang kirihan ganda misalnya buah yang warna yang warna hijau nah ini berarti ini bapak ibu masuknya soalnya ke kirihan ganda berarti opsi pertama disini adalah jeruk salah jeruk tambahkan opsinya misalnya disini mangga atau tambah lagi opsinya misalnya disini jeruk mangga rambutan berarti dari ketiga soal ini jawabannya itu adalah jawabannya lihat disini jawabannya adalah warna hijau jeruk 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 yang masih mentah misalnya disini berarti nilainya 10 tadi yang ini nilainya 10 nilainya 10 berarti sudah ada 20 misalnya disini supaya tidak bingung disini yang warna merah nanti kita edit lagi yang ini berarti yang warna merah yang merah berarti nanti disini jawabannya kita buat selesai selanjutnya kita masuk lagi ke soal yang ketiga misalnya sentang misalnya sebutkan buah buah yang warna merah disini jenisnya adalah sentang ya berarti kalau sentang jawabannya lebih dari satu misalnya disini rambutan ya apalagi ya yang warna merah itu misalnya tambah opsi rambutan sama manggis misalnya manggis lainnya misalnya disini jeruk terus lainnya tambahannya disini misalnya mangga oke disini berarti Bapak Ibu tinggal tentukan jawabannya apa kunci jawabannya nanti misalnya yang warna merah itu adalah rambutan dan manggis selesai nah ini berarti Bapak Ibu sudah memiliki tiga buah pertanyaan dengan jenis pertanyaan berbeda setelah ini nah ada pilihan lagi disini kalau berarti tinggal Bapak Ibu tinggal di kirim oh iya sebelum di kirim Bapak Ibu nanti disini coba disetting dulu ya Bapak Ibu nah disini ada settingannya ada umum ada presentasi ada quiz nah disetting umum misalnya disini pupukkan alamat men kalau misalnya tidak batas batasi ke satu tanggapan ya kalau misalnya Bapak Ibu diperlukan maka tinggal dikit aja ya berarti dia hanya melakukan bisa melakukan satu kali ujian edit setelah mengirimkan ini siswa apakah mau ada perbaikan setelah mengirimkan atau tidak kalau tidak yaudah gak boleh lihat diagram ringkasan respon ini siswa berarti gak usah kan representasi tampilkan status progres ya acak nah ini acak pelutan pertanyaan ya untuk apa mengacak supaya pertanyaan yang satu dari sejauh lain itu berbeda atau yang disebut dengan istilah random ya nah disini ada quiz nah kalau quiz ini tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan diizinkan pemberian otomatis ini kalau ini berarti penilaiannya tidak otomatis kalau ini berarti penilaian secara otomatis pilih nilai segera setelah setiap pengiriman jadi setelah dikirim langsung ada nilainya keluar atau disini ada peninjauan kalau ini berarti nanti dikirimkan nilainya tidak langsung tampil pak jadi nanti dikumpulin dulu lalu nanti dikirimkan secara kompensional ya kalau kita misalnya kita yang setiap pengiriman selanjutnya responden apakah si siswa itu bisa melihat jawaban yang benar kalau misalnya mau diizinkan klik kalau tidak ya kita motikan ya apakah siswa bisa melihat jawab pertanyaan yang terjawab kalau bisa-bisa sentang apakah siswa bisa melihat langsung nilai poin kalau memang diizinkan ya jadi sentang dan itu adalah untuk settingnya nah setelah itu nanti wibu tinggal disimpan disini ya nah nanti ini nanti sarapnya harus menggunakan email kenapa harus menggunakan email karena tadi yang ini kita kumpulkan oleh email kalau tidak ada kita kasih ini ya kita simpan nah kita gak gelap itulah untuk apa setting materinya setelah kita buat materinya kita selalu buat soalnya lalu kita pilih kirim nah untuk pengirimannya bapak ibu nanti masukkan yang ke link ya yang ke link ini kalau ini menggunakan email kalau ini menggunakan link supaya gampang kita gunakan link aja kita salim linknya kita salim linknya kita keluar dari google formnya kita masuk lagi ke kelas nah disini tambahkannya berupa link nah di link ini bapak ibu tinggal tampilkan aja link yang sudah tadi copy di google form nanti tinggal tambahkan link nah disini gak ada tambahkan link yang ini mau dihapus boleh jika gak salah kita hapus aja kita buang nah jadi bapak ibu sekarang sudah memiliki satu tugas untuk materi yang pertama setelah selesai kita setting kita baru kirim di tugaskan disini ada beberapa opsi lagi mau disimpan untuk dikirim selanjutnya mau dijalankan atau mau langsung dikirimkan pada hari itu tergantung daripada kebutuhan yang bapak ibu buat misalnya kalau bapak ibu rajin ingin membuat tugas 1,2,3,4,5,6 di bawah berarti disimpan draft supaya nanti untuk kebutuhan waktu tertentu bisa di keluarkan misalnya minggu pertama ini minggu kedua ketiga kalau mau langsung kita pilih ditugaskan ketika kita klik menugaskan otomatis pertemuan apa tugas pertemuan ini ini sudah di-share ke siswa ini ada tengah waktunya berarti soal ini dimulai mengerjakan tanggal 27 Juli terakhir mengerjakan tanggal 27 Juli jam apa nah selanjutnya setelah itu nanti bapak ibu tinggal di lihat disini kalau yang diberikan berarti siswa yang sudah mendapatkan soal kalau diserahkan berarti siswa yang sudah mengembangkan jawaban nah nanti ada satu lagi disini adalah yang sudah dipilih lihat nah yang sudah dipilih nah itu untuk materinya selanjutnya untuk penilaian nanti kita coba mengetahui penilaian apabila nanti bapak ibu sudah masuk ke ambatan oke ya sekarang supaya kita langsung ke praktek bapak ibu ya supaya kita langsung ke praktek silahkan bapak ibu masuk dulu ke kelas saya sebagai siswa dengan kode yang akan saya kirim ke chat ya bapak ibu ya oke nah saya kirim ke chat disini silahkan bapak ibu gabung dengan kelas yang saya buat silahkan bapak ibu coba kita sambil praktek silahkan kita sambil praktek bapak ibu langsung gabung ke kelas yang sudah saya buat nah ini untuk kode kelasnya caranya adalah bapak ibu tinggal copy yang tadi ya tinggal di copy nanti masuk ke kelas room nah disini bapak ibu pilih gabung ke kelas ini masukkan nanti kode terus pilih gabung ya bapak ibu silahkan saya tunggu ini untuk mengetahui ada beberapa siswa yang sudah bisa bergabung ke kelas jadi kita sekalian apa praktek kita sekalian juga mengajarkan tugas untuk materi yang saya sampaikan nah tugasnya tugas untuk materi ketiga ini Assalamualaikum apakah tinggal itu berlaku untuk satu kali pertemuan tidak bu untuk kelas room ini kode ini selamanya beda dengan meet kalau meet kemarin kan setiap kapisasi selesai ganti lagi selesai ganti lagi kalau yang ini selamanya bu ya kalau yang ini selamanya nah ini kode-nya saya tampilkan nah ini kode-nya kode-nya ini kode-nya ini yang 6 RGB CUI coba bapak-ibu bergabung ke kelas ini dulu nah jadi untuk kelas ini selama bapak-ibu menggunakan kelas itu maka kode ini tidak akan berubah berbeda dengan kemarin kelas meet kalau kode- meet ketika ibu bapak-ibu masuk ke meet yang lain atau kelas yang lain maka kode-nya akan berubah oke ya disini sudah ada sudah ada mengirim kelas nah disini sudah ada saya coba bapak sudah langsung ya nah disini sudah ada beberapa yang sudah gabung ada Pak A Pak A Pak Cek Ibu Dewi ya nah ini sudah banyak kegabung ya nanti kita lihat disini bapak-ibu ya ke tugasnya nah ketika kita sudah ada bergabung maka kelihatan disini kalau tadi kan disini masih 0 karena kita belum punya siswa sekarang berarti siswa yang sudah tergabung ke kelas itu adalah ada 17 siswa berarti soal ini sudah diberikan ke 17 siswa nah sekarang silahkan bapak-ibu coba kerjakan tugasnya nah tugasnya silahkan bapak-ibu kerjakan nanti dikirim kerjakan disini jawaban singkatnya kalau ini dipilih kalau ini dipilih mana yang warna merahnya kalau ini adalah dipilih yang benarnya nanti soalnya bisa di berjelas nanti setelah itu bapak-ibu dikirim oke coba bu kerjakan dulu satu supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara proses penilaian ya silahkan sambil ya nyambung nah nanti untuk masuk kemana masuk ke classroom bapak-ibu masuk ke classroom masuk ke classroom kodenya yang ini jangan masuk kemana-mana ya bapak-ibu masuknya dikelas ini oke untuk soalnya ya untuk soalnya nanti untuk soalnya untuk soal materi ketiga untuk soal latihannya nanti bapak-ibu satu untuk tugasnya buat kelas buat kelas soal yang kedua adalah gabung ke kelas minimal kalau ini buat kelas minimal lima siswa minimal memiliki memiliki lima siswa gabung gabung ke kelas minimal tiga kelas jadi nanti nanti ibu minimal gabung ke tiga kelas oke selanjutnya tugas yang ketiganya tugas yang ketiganya nanti buat satu materi ya buat satu materi materi baik yang audio video audio visual ya audio visual maupun yang text yang step tugas yang keempat ya bapak-ibu buat satu tugas dengan soal yang bervariasi nanti semua ini semua tugas ini nanti buat di screenshot ya nanti di screenshot 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 nanti kirimnya bisa menggunakan dokumen ya di work atau juga bisa menggunakan filenya bentuknya pdl 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 ya nah nanti seperti ini jadi tugasnya bapak-ibu sekarang bisa langsung sambil mengerjakan tugas bapak-ibu ya nanti silahkan bapak-ibu buat tugas buat kelasnya sama temennya nanti saya saling kolaborasi disini misalnya saya sekarang sudah memiliki siswanya berapa ya udah ada 32 siswa ya nah sudah ada memiliki 32 siswa sudah yang mengerjakan belum tapi belum ada yang mengerjakan disini ya nah jadi belum ada yang mengerjakan nanti disini di dalam nilai bisa lihat kalau ini berarti jumlah siswanya yang sudah kita berikan tugas nah nanti kalau misalnya disini ada siswa yang sudah mengerjakan nanti disini ada penilaiannya misalnya kita kasih penilaiannya disini misalnya paham itu kita sudah mengerjakan disini ada kasih tugas nanti kita lihat apa di kembalikan kalau misalnya Bapak sudah mengirimkan tugas disini ada tidak akan terlihat terlihat kiriman tugasnya sudah ada disini kita tinggal lihat aja nah kalau misalnya belum berarti nanti kita masih seperti ini nanti kalau sudah ditilai ini masih draft karena belum mengemalikan karena siswanya belum mengubah tugas nah itu adalah untuk proses penilaian jadi nanti penilaian disini sudah ada jadi ketika kita klik tugas disini ada yang diberikan ada yang diserahkan ada yang sudah dimilai nah cara penilaiannya tinggal berikut tinggal masuk kesini disini ada lapiran-lapiran yang sudah menerima tugas tinggal Bapak Ibu diklik aja siswa yang sudah menerima tugas terus nanti Bapak Ibu dikasih nilai disininya ada yang otomatis ada yang langsung diberikan oleh Bapak Ibu setelah itu nanti dikembalikan supaya kita siswa mengetahui yang dia bikin dan diberikan sedikit motivasi kepada siswa nah contohnya seperti mana ini Pak contohnya nah contoh yang tadi penilaiannya seperti ini nah tadi ada 50 siswa yang diberikan tugasnya oke nah ini ada 35 siswa yang diberikan tugas ada 13 siswa yang sudah menyerahkan tugas dan ada 2 siswa yang sudah dipilai disini lihat contoh disini nah ini tugas pertama ada yang sudah memberikan ini adalah siswa yang sudah menyerahkan dan sudah dipilai ini ada keterangan disini kalau ini berarti siswanya sudah menyerahkan tetapi gue dipilai kalau yang ini berarti siswa sudah menyerahkan tetapi gue dipilai nah warnanya masih biru masih hijau kalau yang sudah warnanya hitam berarti dia siswa sudah menyerahkan dan sudah dipilai maka disini ada keterangan jadi tugasnya ada 2 orang yang sudah dipilai 35 orang yang sudah yang belum mengerjakan dan 13 orang yang sudah mengerjakan tetapi belum dipilai nah itu adalah untuk proses penilaiannya disini contohnya saya sudah membuat 2 tugas maka disini ada tugas 1 tugas 2 3 4 5 6 sehingga kita bisa lihat oh tugas 1 itu sudah ada yang menerjakan tugas 2 nya belum berarti kalau ini belum dipilai kalau ini berarti tugasnya belum menerjakan sama sekali kalau ini berarti dia sudah menerjakan tugas tapi belum kita dilai itu adalah untuk penilaian ya baik ya nah sekarang silahkan kita sambil mengerjakan tugas sambil mengerjakan tugas kita sambil belajar langsung praktek silahkan tugasnya masing-masing dibuat Pak nah yang ini silahkan buat kelas nanti kelasnya share ke teman-temannya nah bagaimana cara buat kelas buat kelasnya tadi yang saya kasih tau Pak Ibu cara buat kelasnya adalah pilih ini ini buat kelas kalau yang ini adalah untuk kelas untuk kelas sudah bisa jadi saya sudah dapat ada berapa ada 37 siswa nah sekarang silahkan Bapak Ibu buat kelas saya belum menerima nanti kodenya apa di share ke sini ya nanti kodenya di share ke komen supaya nanti saya bisa gabung ke kelas kemah Ibu ya silahkan saya yang oke oke silahkan saya saya belum menerima kelasnya saya belum menerima tugas saya belum menerima yang mau gabung ke kelas oh ini ada nih pajak pajak dari Ibu Ina ya saya masuk ke Ibu FB kita lihat kita lihat ini sudah ada yang masuk ke oke nah ini saya ada yang masuk ke Ibu FB disini saya topik nanti saya akan gabung ke kelas Ibu FB bisa paste bisa gabung nah ya ini Ibu FB gak ini berarti kelasnya masih dibuat lagi BFP ini Ibu Pak Didin oke kita masuk ke kelas Pak Didin ya oke gabung nah sekarang saya masuk ke gabung ke kelas Pak Didin nah ini berarti saya sekarang gabung ke Pak Didin Pak Didin sudah buat tugas sekarang ya sudah buat bateri ya belum ya berarti Pak Didin masih belum belum buat bateri nanti sekarang Pak Didin tinggal buat satu satu tugas nah untuk anggotanya silahkan disini ada Pak gurunya Pak Didin Rosif ini tampilan siswa ya saya sebagai siswa ya berarti gurunya Pak Didin Rosif tapi belum ada tugas ya nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih gabung nanti ada nyata disini selanjutnya silahkan lagi jumpa lagi Pak Abul Palah oke saya gabung ke Pak Abul Palah gabung lagi ke Pak Abul Palah masukkan kodenya kita gabung nah SMK 16 ini baru A aja ini saya berarti sudah menjadi siswa di kelas Pak Abul Palah oke selanjutnya Ibu Dewi Ibu Dewi kita langsung gabung Ibu Dewi saya gabung kelas masukkan oke nah ini untuk kelas 8F SMP 18 20 20 kalau apa ya ini pada pada tersendiri mata pelajarannya apa mata pelajarannya penyanyian nah disini Ibu Dewi sudah ada sudah membuat langsung Ibu Dewi itu di apa namanya tugasnya langsung ada arti kehidupan saya pengen lihat ini silahkan di download nah ini untuk tugas semangat ini berarti untuk tugas yang Bapak Ibu buat oke setatan silahkan gunakan sebelum belajar yang lain bagikan minta bagian lainnya untuk pesan-pesan ya Bapak Ibu ya oke siap ya ini Ibu sudah bagus sudah ada tugasnya awak tanya saya menjadi teman teman sekelasnya teman sekelasnya sudah banyak teman sekelasnya teman sekelasnya sudah banyak sekali nanti saya bisa berkomunikasi dengan teman sekelasnya selanjutnya silahkan mereka buat soalnya ya oke presentasinya ada Pak presentasinya ulangi lagi oke itu untuk silahkan bu nah teman-temannya silahkan gabungin ke posan lewat Pak oh iya Ibu Sri maaf Ibu ya mana ya Ibu Sri ya oh iya 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 siap siap ibu protes siap maaf maaf nah Ibu Sri saya coba buat kelas yang gabung dengan Ibu Sri oke gabung dari 16 ada dari 18 ada ini Abdul Rahman Alhamdulillah Alhamdulillah bagaimana kabarnya hari ini sebenarnya ini bagus seperti ini bu ya ini ini udah berapa kelas teman saya nah gurunya ada ini gurunya siapa aja saya gak tau ya mungkin ada kepala sekolahnya ada apa asetnya mungkin ada wali kelasnya supaya bisa kelihatan ini teman satu kelas saya nah itu ya jadi nanti kita bisa disini bisa ngasih tanggapan untuk temannya Waalaikumsalam nah itu adalah untuk pembuatan materi untuk kelas dan materi untuk tugas oke silahkan bu silahkan nah untuk supaya kitannya lebih enak ini nanti di screenshot ya untuk tugas yang pertama tugas pertama adalah membuat kelas nanti Bapak Ibu disini di screenshot ini tugas yang pertama berarti Bapak Ibu sudah membuat kelas kelasnya sudah mempunyai garansiswa Bapak Ibu tinggal klik sini tinggal di screenshot ya Bapak Ibu sudah memiliki materi tugas kelasnya disini materinya di screenshot nah ini ya materinya di klik ini buat materinya selanjutnya tidak apa lagi Pak presentasinya oh gitu ya presentasinya tidak ada ya oke ulangi lagi ya Bu ya ulangi lagi ada Pak ada Pak ada Pak nah untuk tugasnya Bapak Ibu pertama tugas pertama adalah Bapak Ibu buat kelas Bapak Ibu kan jadi sudah buat ya misalnya tinggal di klik aja disini nah ini adalah berarti Bapak Ibu sudah membuat kelas tinggal di screenshot selanjutnya Bapak Ibu siswanya harus minimal 5 tinggal di anggota nah disini kan banyak disini ada jumlah siswanya Bapak Ibu tinggal di screenshot pastikan ke word ya selanjutnya Bapak Ibu sudah memiliki materi klik 13 plus disini ada materinya materinya ada yang berupa audio video ada yang berupa text ya nah itu berarti Bapak Ibu tinggal screenshot di sini selanjutnya Bapak Ibu sekarang sudah menjadi siswa di minimal 3 kelas nah disini berarti Bapak Ibu tinggal di screenshot disininya berarti saya sebagai siswa ke Ibu Sri siswa ke Ibu Dewi siswa ke Pak Pak tinggal di screenshot pastikan ke Microsoft Google atau aplikasi yang lain nah kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu berarti Bapak Ibu tugasnya sudah selesai di rumah Bapak Ibu tinggal santai aja ya nah gitu di rumah Bapak Ibu tinggal santai aja makanya ada waktu sekitar berapa 30 menit lagi silahkan Ibu disini sering dengan teman-temannya karena biasanya kalau sudah terlalu boleh Pak ada pertanyaan boleh kalau akunnya sudah dijadikan siswa tidak bisa buat kelas ya Pak ya kalau akunnya sudah dijadikan siswa Pak maksudnya kan kita tadi jadi jadi kelas murid jadi murid Bapak kemudian kita akan buat kelas jadi menolak gitu ya oh bisa Pak contoh kayak gini Pak ya kayak saya kan saya sebagai siswa untuk Ibu Sri tapi saya sebagai guru juga untuk kelas 8 ini akunnya sama Pak ini saya menggunakan saya sebagai guru akunnya sama ini ya dan saya juga sebagai siswa ini sebagai siswa untuk kelasnya Ibu Sri ya akunnya sama saya ini juga yang tidak boleh itu ya Pak yang tidak boleh itu yang saya rasakan bisa itu kalau disini saya sebagai guru saya sebagai siswa dalam satu kelas itu yang yang gak bisa Pak kalau misalnya masih dengan kelas yang lain itu bisa coba lagi ulangi lagi Pak mungkin aja mungkin di dalam pembuatan kelasnya jadi kesalahan nah ini sampai seperti itu ya apa yang mana sih Pak dekat pertanyaannya kemudahan bisa di mengerti kebundong sama simpuling nah oke silakan Pak biasanya kalau sudah keluar dari materi ini susah lagi Pak mengundang teman kalau sekarang kita sambil apa mengundang teman sambil mengerjakan tugas jadi nanti Bapak Ibu di rumah kerjakan tugasnya cuma yang materi satu sama materi kedua aja materi tiga nya langsung Pak Ibu kerjakan di sini supaya lebih mudah oke gitu ya Pak Ibu ya silahkan Pak Ibu oke ada pertanyaan lagi mungkin bisa sharing ya itu pertanyaannya ini banyak teman-teman satu perjuangan ya nah nanti kalau misalnya ada penuh penuh Pak Aset sudah senior ya selamat bergabung Pak Aset nanti kita bisa sharing ya Pak Aset ya Pak Aset ini senior saya ya disini banyak ya apa teman-teman dari berbagai sekolah yang belum kenal selamat bertemu dengan saya Bu ya nah ini ada Pak Aset terus banyak ya disini ini kayak ada yang pakai nama asli ada yang pakai nama samaran ya kalau di kalau di akun ya tapi kalau ini kayaknya kenal yang nama asli kayaknya Pak ini ya Populcon nah Populcon ini kayaknya di videonya dilepas ya nah Populcon disini banyak ya terima kasih teman-teman ya kita bergabung bergabung kita nanti bisa sharing saya di SMP2 boleh di kampus juga boleh oke silahkan Bu yang belum punya kelas atau yang sudah punya kelas silahkan langsung bergabung disini nah itu setelah kita coba dengan perusahaan membuat kelas membuat materi ya membuat tugas itu kita tidak lebih dari setengah jam yang lama itu adalah bagaimana kita menyiapkan materinya ya menyiapkan materinya nah makanya waktu materi lebih baik kita gunakan dari sekarang kita siapkan materinya dari sekarang kita siapkan materinya dari sekarang supaya nanti ketika pas tugas atau pas punya materi kita sudah ada materinya nah itu ya Pak ya tidak lagi bingung-bingung waktu mencari materi disini nah kalau di ini Bu ya kalau di siswa nanti kalau di siswa nanti apa ya kalau meet ini nanti di harapkan videonya jangan di mood karena kalau videonya di mood kita kan gak tahu ini siswa lagi apa ya apakah siswa belajarnya pakai kolor pakai kolor pakai bajunya baju tidur atau hanya apa menggunakan kaos singkat kita gak tahu jadi dari segi penilaian artitunya kita tidak bisa di claim mungkin aja dia hanya hanya menyalakan meet terus dia hanya kemana gitu ya cari informasi yang lain jadi kalau di meetnya nanti kalau dengan siswa si videonya itu diharapkan jangan di mute itu ditampilkan nah itu adalah hanya sebatas informasi tambahan saja silah-silahkan Bapak Ibu untuk kehadirannya mohon di isi ya Bu ya nah ini untuk cek kehadiran untuk cek kehadiran mohon di mohon di isi ini untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya Ibu Teti presentasi silahkan ini cek kehadiran oke makasih untuk kehadirannya silahkan Bapak Ibu di cek silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita diskusi bareng-bareng silahkan Bapak Ibu Teti mau presentasi apa atau ke-click ini kayaknya ke-click ya Pak kayaknya ke-click kayaknya ke-click nah ini tugasnya sudah ya nanti Pak Den tugasnya bisa di-share lagi di-group ya Pak Den sudah Pak sudah di-share jadi supaya lebih enak kalau saya sengaja tugasnya sekarang dikerjakan di sini mumpung pesertanya masih ada jadi bisa langsung apa saling kirim saling saling ke-click dengan teman-temannya untuk nah lengkap sama tugasnya Pak anggap ini fiska biofisika fisika sekolah asik oke kita coba gabung kita presentasikan ini yang ibu tentu dipresentasi kelas ipak kece ini tes perdana ibu siti asana tugasnya tes perdana gelombang satu nah ini wajib diisi alamat email kelasnya menggunakan apa upload ya bagus nama lengkapnya kayak emailnya oke gmail saya lagi mengerjakan yang ibu apa ini yang fisika tugas fisika berikutnya nah ini sudah ada jawabannya ya saya sembarang aja jawabannya karena saya gak bisa fisika ya humus-humusnya banyak ini berapa soal tanya 10 poin oke saya kirim lihat skor skornya ternyata 20 ini ini adalah nah cuma disini ibu menampilkan jawaban yang sudah saya klik supaya sisanya tidak bertanya-tanya oke ya udah bu udah saya yang ibu apa yang fisika ya fisika sekolah asli makasih pak sesuai ya pak mantap saya gak bisa fisika hebat hebat makanya untuk yang formnya untuk yang logol form itu banyak sekali variasinya ada variasi untuk ada dimasukkan yang wajibnya masih diisi ada yang menunya full upload ada yang misalnya ya ada yang pakai timing itu banyak sekali jadi untuk kolaborasi apa google formnya itu banyak sekali jadi kita tinggal shopping kita tinggal browsing mencari materi-materi mengenai home jadi kalau form itu materinya sangat-sangat fleksibel di dalam proses pembuatannya bisa juga misalnya kita udah buat di microsoft word kita tinggal di copy paste atau di import ke apa namanya ke google formnya ya atau kita bisa di copy paste satu-satu atau kita juga bisa menampilkan gambar ya bisa jenis apa gambar contohnya kalau misalnya apa disana ada gambar kita bisa contohnya kita akan coba untuk gambar untuk gambar misalnya ini saya udah masuk ya bu ya ini udah masuk ke fisika misalnya kita untuk gambar berarti nah kita untuk tugas untuk gambar nah disini misalnya kita tambahkan untuk misalnya kita masukin ke yang kita untuk gambar misalnya disini kita ada yang tunisnya gambar berguna ini tambahkan gambar cuma kita harus membuat dulu gambarnya karena ketika kita mau tambahkan gambar tomatis kita gambarnya akan dicari bisa melalui kamera langsung kita foto ini klik misalnya untuk gambar kita ambil kamera kita sisipkan oke nanti untuk nah disini sudah ada gambar jadi gambarnya bisa berupa kamera jadi soalnya aja gambar jadi kita udah banyak kolaborasi untuk yang menggunakan home dan bapak ibu sudah hampir mencoba berbagai jenis home untuk absen untuk absen kita bisa beberapa alternatif bisa kita menggunakan home untuk absen kalau bisa juga misalnya kita disini misalnya disini kalau saya seperti itu misalnya selamat pagi nah selamat pagi untuk absen silahkan masukkan nama tuliskan silahkan tuliskan nama dan nomor absen di komen misalnya gitu ya posting nanti kita bisa lihat yang hadir bisa lihat langsung disana nah ini mengantisipasi apabila apa bu mengantisipasi apabila ada nama yang dan akun yang berbeda jadi kita bisa oh ternyata akunnya ini namanya ini nah salah satu contoh saya sudah buat kelas di nah ini salah satu contoh ya seperti ini nah silahkan review nah contohnya kayak gini nah ini silahkan untuk absen nama nkm nah disini ini kan nama akunnya oh betul sama ada juga yang nama akunnya berbeda dengan namanya nah itu antisipasinya itu supaya kita bisa ngecek misalnya ada yang akunnya berbeda nah misalnya ini semuanya ada yang sama-sama ya misalnya kita menemukan satu akun yang berbeda dengan nama yang sebenarnya kalau ini sebetulnya semuanya akunnya sama-sama ya nanti mudah-mudahan saya menemukan yang gak sama akunnya oh ini nanti sama semua yang ada disini nah contohnya misalnya ada akunnya berbeda sehingga sehingga jadi kita bisa bisa ngecek bisa ngecek nama akunnya siapa ditakutkan nanti akun yang dipakainya misalnya akun punya orang tua atau akun punya ibunya karena handphonenya misalnya handphonenya punya ibunya kalau disini berarti anak akunnya akunnya semuanya sama nah jadi kalau kita menemukan kalau kita disini sudah dimasukkan dulu ya yang nulis akunnya siapa jadi kita bisa mengetahui oh akunnya memang benar namanya kalau misalnya salah berarti kita bisa mengetahui akun itu dengan menggunakan akun yang lain nah itu adalah alternatif aja bu ya itu alternatif untuk eee absent ya nah bisa juga nanti disini bapak ibu langsung disini tulis untuk pertemuan hari ini google meetnya bapak ibu tinggal masukkan ke pengumuman disini jadi nanti siswa tinggal langsung klik untuk akun google meetnya ya nah itu adalah eee apa yang sudah digunakan untuk di kelas yang saya miliki jadi google meetnya bisa langsung bisa dilihat disama nah sekarang tadi pertanyaannya adalah ini semua akan disimpan kemana nah bapak ibu nanti ini semua katanya akan disimpan di drive nah jadi bapak ibu tinggal masuk ke kelas ya masuk ke yang kata-kata dunia pilih drive nanti bapak ibu tinggal cari kalau ada classroom nah kalau ada classroom disini nanti bapak ibu ada semua nah contoh tadi saya buat kelasnya saya bilang kelas yang ipa nah ipa kelas 8e nah ini nah ini ini pekerjaan yang saya buat ini ada disini ya termasuk nanti siswa pekerjaan pekerjaan siswa nah sekarang saya masuk ke kelas ibu ada disediakan disini jadi kerjaan-pekerjaan saya yang sifatnya perlampiran itu ada di folder yang kelas bergabung jadi datanya nanti akan benar-benar tersimpan secara virtual juga supaya kita memudahkan di dalam mencari apa mencari data yang sudah kita buat jadi kita tidak kehilangan dokumen ya kita tidak kehilangan dokumen nah itu untuk kolaborasi antara kelas room dengan fasilitas-fasilitas google yang lainnya dimasuk ada youtube ada gmail ada drive dan ada meet jadi kalau ini tinggal di ini nya tinggal di copy kan aja copy nanti masukkan ke kelasnya ya misalnya ini kelas saya nanti tinggal ditampingkan aja disini nanti kita tinggal di tulis pengumuman untuk kelas sekarang misalnya kelas sekarang niat dengan alamat nanti tinggal dimasukkan aja pada ini ya nanti posting nah nanti siswa tinggal untuk pengumuman siswa tinggal klik aja ini kalau usah di minimul lagi kasih folder langsung di klik alamat yang ada di flash nah itu ya bapak ibu ibu disini udah ada ya udah ada masuk jadi jadi bapak ibu sekarang sudah memperliki teman-temannya nah sekarang sudah mulai aktivitas dengan teman-teman sekelasnya sudah ada yang buat mungkin sekarang sudah ada yang membuat tugas oke silahkan bapak ibu ada pertanyaan sebelum ditutup udah ya ada pertanyaan ya ini udah udah praktek udah ngerti semua ya kalau ada pertanyaan alhamdulillah pertemuan untuk materi yang ketiga mengenai fleksibilitas penggunaan web di dalam pembelajaran diberhasilkan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berhormat bagi bapak ibu semuanya bisa dicoba dan bisa dikomunasikan dengan media pembelajarannya di sekolah dan bisa membuat motivasi-motivasi inovasi-inovasi kreatifikasi yang lain untuk proses pembelajaran dari yang dilaksanakan di sekolah masing-masing terima kasih terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kita ketemu lagi di lain waktu kita melakukan komunikasi dan diskusi untuk pembelajaran ke arah ke arah yang lebih maju terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih